Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan menge-review suatu motor baru ini adalah mod jet boost tiga generasi yang kedua dari Muhammad Nasir yang di convert oleh MDC untuk statusnya ini yang versi free dan bagi kalian yang bermula dengan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Oke sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke lagi aja kita akan mengreview atau livery serta modnya ini ya ini liverynya bawaan ya dari modnya jadi sudah terpasang begini untuk modnya untuk di liverynya ini jadi untuk penampakan busnya seperti ini cukup keren ya untuk modnya ini apalagi ini seperti modsel ya ya memang ini modsel tetapi ini yang versi free nya jadi Muhammad Nasir itu memberikan semacam mungkin tester ya atau gimana saya juga kurang paham paham aja kita akan mengreview modnya ini ya pertama kita nyalakan lampu dekat untuk lampu dekatnya seperti ini ini terlihat sangat rame sekali ya apalagi untuk di interiornya ini terlihat sangat keren ya detail sekali ini untuk interiornya apalagi ada kombinasi warna RGB di bagian dalam itu menambah pesan keren ya untuk mod ini dan kita cek untuk lampu jauhnya untuk lampu jauhnya seperti ini ya disini bohlamnya menyala dua-duanya dan untuk interior di bagian RGB ini mati ya banyak menyala lampu birunya saja dan kita buka untuk pintunya untuk pintunya disini menggunakan pintu depan sliding dan belakangnya pintunya pintu biasa ya ini cocok sekali bagi bus-bus pariwisata dan disini apakah ada toiletnya ya oh ternyata ada ya jadi ini biasanya bus akep ya untuk sekelas ada toiletnya gini lalu kita cek untuk wipernya untuk wipernya disini sudah bergerak ya menggunakan 4 wiper 2 di bawah dan 1 eh 2 di atas juga setelah itu kita coba untuk lampu sennya untuk lampu sennya disini sudah menyala dengan normal ya untuk lampu wazetnya sen kanan lalu sen kiri juga sudah normal lalu kita cek untuk bagian buritan atau belakangnya kalau di bagian belakang disini sudah full strobo ya disini dan untuk lampu rem terus lampu malam ini sudah menyala ya kalau lampu mundur juga sudah menyala lalu kita cek untuk bagian interior untuk interiornya seperti ini ya untuk interiornya ini cukup detail sekali untuk mod untuk mod dari Muhammad Nasir dan MDC ini detail banget ya untuk modnya apalagi untuk pandangannya serta spionnya ini enak banget jadi kalian masih coba ya untuk mod ini lalu setelah itu kita akan mengecek bagian animasi animasi pertama adalah membuka bagasi 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 kanan kiri ya dan disini tentunya sudah plong lalu untuk animasi kedua membuka pintu server dan mesin untuk mesinnya disini sudah 3D ya ini keren sekali untuk 3D untuk 3D nya dan tentunya sudah bisa bergerak ya disini dan yang lebih keren lagi disini terlihat ada sasisnya ada sasisnya ya disini sebentar kita keluar dulu ya kita mengajak apakah ada sasisnya nah disini ada sasisnya ada sasisnya nah disitu ada semacam sasis dan suspensi gitu dan terlihat juga ada garden garden dari bus ini ya jadinya untuk detailnya itu keren banget untuk bis ini lalu untuk animasi ketiga ini tentunya suspensi udara ya ini bisa sebar karena sudah menggunakan air suspensi dan kita cek untuk bagian gas serta suspensinya untuk gasnya disini enak banget ya disini pertama kali ngegas itu enak ya bisa terlalu langsung banter itu enggak ini pelan dulu baru lumayan gitu ini keren banget apalagi ini dipasang delivery dari bis STJ ini cocok banget ini jadi kalian masih mencoba ya untuk mode ini dan silakan untuk mendownloadnya cek link yang ada di deskripsi ya nanti linknya saya arahkan langsung ke YouTube nya MDC ya dan disini untuk remnya ini lumayan pas ini pas banget ya apalagi untuk bagian detailing belakang ini keren banget dan untuk seluruhannya ini pokoknya mantep banget ini kurang dipasang delivery saja nanti kita akan membuat suatu perjalanan yang menggunakan bus ini dan bila kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya ya mungkin cukup sekian video yang dapat saya mainkan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabrizia Pianceram salam musib mania